Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut sosok Presiden Jokowi Dodo sebagai sahabat sejati. Seperti diketahui sebelumnya, isu keretakan hubungan antara Surya Paloh dan Jokowi sempat menggaung. Isu senter itu muncul setelah Nasdem mendeklarasikan ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024 nanti. Surya Paloh menyebut dukungan terhadap Presiden Jokowi juga termasuk dalam kualifikasi HUT Nasdem ke-11. Ia menekankan bahwa Nasdem ingin tetap menjadi sahabat sejati Presiden Jokowi dalam suka maupun duka. Namun akan berbeda jika orang nomor satu itu menyatakan untuk meninggalkan Nasdem. Kalau sampai hal tersebut dikatakan oleh Presiden Jokowi Dodo, Surya Paloh pun mengisyaratkan sebuah tanda lewat gesturnya. Dan para pendukungnya pun menanggapinya dengan riuh tepuk tangan. Pengamat politik Agung Bas Koro menilai ada keretakan hubungan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Jokowi Dodo. Hal itu terlihat dari momentum HUT Nasdem yang tidak dihadiri oleh Presiden Jokowi, serta tidak ada sambutan video dari orang nomor satu di Indonesia itu. Menurutnya Jokowi sendiri seolah tidak menganggap Paloh seperti sahabat. Padahal sejatinya seorang karib akan datang ke acara hari ulang tahun orang dekatnya sambil mendukung langkah apapun yang diambil demi kebaikannya di masa depan. Termasuk dalam konteks Nasdem, kata dia, analogi tadi berlaku karena kini partai yang mengusung ide restorasi Indonesia tersebut mengusung Anis Baswedan sebagai capresnya. Persahabatan dalam terminologi yang kita pahamin adalah menerima segala kekurangan dan kelebihan seorang sahabat. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.